Menghadapi pemilu kepala daerah serentak tahun 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah mengajukan dana sebesar 8,3 miliar rupiah. Proses pemilu kada dimulai pada akhir tahun 2019. Besaran anggaran yang diusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah ini sesuai dengan pembahasan Bawaslu Bangka Tengah dengan Bawaslu RI beberapa waktu lalu. Pihaknya pun telah melakukan pembahasan dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah terkait hal ini dan mendapatkan respon positif. Sementara itu melalui dana APBDP 2019 ini, Bawaslu mendapatkan kucuran dana lebih dari 500 juta rupiah untuk perencanaan dan persiapan di tahun 2019. Mengingat di akhir tahun akan dimulai pembentukan dan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan dan kegiatan lainnya. Anggaran yang kita usulkan sesuai dengan yang sudah kita akan pembahasan dengan Bawaslu RI beberapa waktu lalu senilai 8,3 miliar dimana untuk kebutuhan, persiapan, dan perencanaan di tahun 2019 ini sebesar 500 sekian juta. Dengan besaran anggaran tersebut, diharapkan mampu menciptakan pemilu kepala daerah Kabupaten Bangka Tengah yang jujur dan adil, tanpa pelenggaran, dengan pemaksimalan pengawasan pemilu. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Blitung, Ramad Kunyawan Anyus melaporkan.